Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.5.52 Tapi sebelum memulai videonya, buat teman-teman yang suka edit video atau mau jadi editor berkelas tapi gak mau ribet Nah disini saya punya saran aplikasi untuk kalian semua Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi Vive Music Video Maker Dengan aplikasi ini, kalian bisa edit video dengan sangat gampang dan cepat Hanya butuh 30 detik, video langsung selesai di edit Selain itu, aplikasi ini juga punya banyak sekali template-template dengan efek transisi serta efek filter yang sangat keren banget Dan semua itu bisa kalian pakai secara gratis loh Jadi kalian bisa bikin video jedak-jeduk atau video editor berkelas dengan mudah Hanya beberapa langkah saja Caranya gampang banget Jadi pertama-tama, teman-teman tinggal milih template yang kalian suka Habis itu, kalian tinggal masukin saja foto-foto kalian yang mau dipakai Nah habis itu, teman-teman tinggal klik tombol simpan Dan setelah itu, teman-teman tinggal proses renderingnya itu cepat banget Hanya 3 atau 20 detik doang Nah kemudian, habis itu teman-teman bisa langsung upload ke media sosial kalian Seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok Nah jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang mau download aplikasinya, silahkan langsung cari Vive di Playstore Atau klik link yang sudah saya sertakan di deskripsi Habis itu, jangan lupa beri bintang 5 juga ya Kalau kalian puas dengan aplikasi ini guys Yang pertama disini, Mode My Home akan segera hadir di semua server Pada tanggal 20 Februari Dan ada penambahan 10 hero baru Jadi kita nantikan saja Mode My Home di tanggal 20 Februari nanti guys Berikutnya disini ada hero baru, Batrix Di buff, terjadi perbaikan masalah Pengoptimalan pengalaman gameplaynya Dan menyeimbangkan damage dari senjatanya Jadi untuk yang pertama, semua basic attacknya di buff Semua basic attack memberikan efek attack tanpa mengaktifkan efek skill Jadi sekarang basic attacknya bukan dihitung sebagai skill lagi Dan bisa ketrigger dengan item-item kritikal guys ya Kemudian basic attack yang Mode Nibiru di buff juga Bonus physical attack dari masing-masing damage Basic attacknya naik dari 30% menjadi 40% Berikutnya di skill satunya di adjust Durasi pergantian senjatanya naik Dari 0,8 sampai 0,55 detik Naik menjadi 1 detik sampai 0,5 detik Kemudian ultimate di Mode Rainer's Apathy-nya di buff Bonus physical attacknya naik dari 180% menjadi 250% Untuk cooldownnya turun dari 45 sampai 35 detik Menjadi 35 sampai 25 detik Dan kemudian ultimate di senjata Bennett-nya Cooldownnya turun dari 45 sampai 35 detik Menjadi 35 sampai 25 detik Dan ultimate di senjata Wesker-nya di nerf Terjadi perbaikan masalah yang menyebabkan skill ini Diaktifkan beberapa kali dengan melakukan tap secara berurutan Paling banyak dapat digunakan sebanyak 2 kali Tembakannya dapat diblokir oleh unit lainnya Akhirnya disini Moonton memperbaiki juga ya Untuk ultimate di Mode Wesker-nya guys ya Oke berikutnya disini ada Eve di adjust Skill satunya di nerf Cooldownnya naik dari 3,5 sampai 2,5 detik Naik menjadi 4,5 sampai 2,5 detik Tapi ultimate-nya di buff Interval antara tap valid yang berurutan Turun dari 0,4 detik menjadi 0,3 detik Berikutnya ada Band Kami senang bahwa penyesuaian Band Sebelumnya mendapatkan feedback positif dari para player Tetapi kami juga menemukan beberapa masalah Oleh karena itu kami berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu Untuk mengecek dan mengoptimalkan gameplaynya di dalam tim kami Penyesuaian telah dikembalikan untuk sementara Dan ditingkatkan serta dihadirkan dalam patch berikutnya Mohon ikuti terus untuk mengetahui informasi lebih lanjut Jadi si Band ini tidak jadi di buff guys ya Dikembalikan lagi seperti semula Dan tim Moonton lagi Lihat-lihat lagi Mau dijadikan seperti apa Nanti kita tunggu aja di patch selanjutnya guys Oke berikutnya disini ada Little Commander Brown Dan skinnya Hammer Smith Brown Akan hadir di original server Pada tanggal 5 Februari Bisa teman-teman beli langsung di shop ya Oke selanjutnya disini terjadi penyesuaian fragment shop Pada tanggal 3 Februari di semua server Yang pertama di premium skin fragment shop Yang akan hadir adalah Bruno Van Guad Elite Clean Witch Hunter Dan yang akan dihapus adalah Balmond Power Sorge Kemudian di rar skin fragment shop Yang akan hadir adalah Selena Double Identity Realmoth Forcebound Paladin Irritel Night Arrow Harley Royal Magister Martis Sealing Mau Argus Drag Draconic Dan yang akan dihapus adalah Hanabi Fiery Moth Gashen Cyber Ops Layla Bunny Beb Mia Captain Thorns Freya Dragon Hunter Dan Roger Anubis Kemudian di hero fragment shop Yang akan hadir adalah Wan Wan Luoi, Cecilion, Carmilla, Parsha, Kufra Dan yang akan dihapus adalah Clean, Fanny, Lancelot, Ling, Jauhet, dan Aulora Oke selanjutnya disini terjadi penyesuaian battlefield Yang pertama mengoptimalkan efek skill Pada skin Selena Double Identity Jadi sekarang efek skillnya jadi makin keren Untuk skin si Selena yang ini guys ya Jadi makin HD Dan efeknya juga makin banyak disini guys Yang kedua mengoptimalkan efek skill Pada skin Angela Summer Vibes Nah ini untuk skin Angelanya juga Udah jadi makin HD Dan makin banyak efek yang bisa kita lihat Di skin ini Sehingga skin ini lebih worth it Untuk kalian beli sekarang guys Yang ketiga terjadi pengoptimalan efek skill Dua clean Yang membuat efek imobilisnya tampak lebih jelas Bagi kedua tim Yang keempat mengoptimalkan statistik post game Damage yang diberikan oleh turret Dan unit yang dipanggil akan dihitung Yang kelima terjadi pengoptimalan rekomendasi Laning dan build Untuk beberapa role utama hero Yang keenam mengoptimalkan indikator lane Yang direkomendasikan Kemudian mengoptimalkan data role dan turtle Untuk membuat player menyerangnya lebih mudah dengan skill Kemudian yang kedelapan disini Cerita latar belakang dan voice over Revamp Balmon Selanjutnya memperbaiki masalah Dimana skill 2 ejector jauh head Memberikan damage kepada target Yang dia lempar sebelum mereka mendarat Kemudian memperbaiki masalah Dimana ultimate martis Menampilkan efek khusus Yang berbeda ketika mengeliminasi Dan gagal mengeliminasi target Kemudian memperbaiki masalah Yang menyebabkan Roger Bergerak secara abnormal Ketika bertransformasi Kemudian memperbaiki masalah Dimana Selena, Harley, dan Chou Tidak dapat menyerang target Setelah mencapai jangkauan mereka Kemudian memperbaiki masalah Yang menyebabkan mobil Johnson Berakserarasi secara abnormal Setelah ultimate-nya Oke berikutnya di penyesuaian sistem Yang pertama terjadi pengoptimalan mode draft pick Jadi pertama mengoptimalkan simbol Yang mengindikasikan hero Tidak dapat digunakan Karena pertandingan yang dimainkan Tidak cukup Kemudian menyesuaikan batas waktu Band hero menjadi 25 detik Untuk setiap player Yang ketiga menyesuaikan batas waktu Pilih hero menjadi 30 detik Untuk setiap player Dan mengoptimalkan efek khusus Dari simbol lane ketika berganti lane Kemudian berikutnya terjadi optimasi saran pemilihan Yang pertama menambahkan pesan quick chat baru Butuh bantuan ke semua saran pemilih Setelah pemilihan awal atau pemilihan hero Yang kedua mengoptimalkan tampilan info saran pemilihan Dengan ikon hero yang ditambahkan Player yang menerima saran pemilihan Dapat melakukan tap untuk pergi ke tap hero yang disarankan Kemudian yang ketiga fitur minimap baru di draft pick Jadi sebuah minimap ditambahkan ke tahap perubahan terakhir Dari draft pick lane dan map dapat dipilih melalui minimap Lane yang sesuai untuk setiap player ditampilkan di minimap Indikator di minimap menunjukkan jika ada teman satu tim Yang memilih lane Kempat fitur baru isi role yang disarankan dalam draft pick Jadi teman satu tim dapat menyarankan posisi untuk player Pada putaran terakhir pemilihan yang akan diisi Role, lane, dan hero favorit teman satu tim dapat disarankan Player yang mengisi posisi yang disarankan dapat memanfaatkan saran teman satu tim Untuk melihat hero yang disarankan Player yang menerima saran dari teman satu tim Dianggap sebagai pengisi yang berhasil Oke guys selanjutnya disini ada fitur baru yaitu custom signal Nah jadi disini untuk yang memperbesar mapnya udah pindah ke sebelah kanan Jadi ketika kita klik dia akan muncul logo-logo hero ya Nah misalkan disini hero nya gak keliatan di map Kita bisa ngedrack guys ya Jadi kita bisa kasih tau bahwa haircutnya disini nih Nah jadi haircutnya menghilang ke arah yang kita tunjukin tadi Kemudian kita juga bisa ya Kita juga bisa misalkan kita mau ke mid lane Saya mau ke mid lane Jadi kita ngedrack ke mid lane Jadi di minimapnya ada sinyalnya Kemudian disini ada tulisan perginya Kemudian kalau kita mau nyuruh teman kita untuk nge-tartle atau nge-buff Kita tinggal tarik aja Jadi kita misalkan tarik ini Ambil buff Silahkan diambil buffnya gitu ya Dan kemudian disini juga Misalkan kita suruh attack hero musuh Misalkan disini ada alucard kita drag attack si haircut Nah jadi fitur ini seperti yang di League of Legends White Drift sih sebenarnya Baru dibikin muntun sekarang guys ya Kemudian misalkan disini kalau kita mau ngebantu teman Misalnya si Bane Eh Bane bantuin si alucard Kemudian misalkan kalau kita mau nge-tag musuh Kita juga bisa narik diri kita sendiri ke arah musuh guys ya Jadi ayo serang si Martis Jadi kita bisa rame-rame serang ke Martis Jadi fitur ini sangat berguna banget sih ketika kita menjadi player solo ya Jadi kita bisa ngasih sinyal ke musuh agar kompak disini ya Misalkan kalau mau war kita tinggal ngedrack aja Mau nyerang yang siapa gitu loh ya kan Dan kemudian misalkan musuhnya lagi ngambil buff nih Kita drag si Cyclops ke ini apa Ke turtle Bahwa si Cyclopsnya lagi nge-tartle gitu ya Ngasih tau mereka gitu loh Jadi seharusnya fitur ini udah keluar sejak lama Tetapi kenapa si muntun baru ngeluarin sekarang gitu loh Telat banget ya Ya gapapa lah yang penting ada ya Daripada gak ada sama sekali guys ya Jadi kita tinggal drag-drag aja Misalkan musuhnya mau kemana Kita tau musuhnya bahwa lagi nge-buff Kita ya kasih sinyal bahwa si musuh tersebut lagi nge-buff Atau nge-tartle atau nge-road gitu ya Kemudian jika kita mau minta temen kita untuk ngebantuin temen kita Juga bisa si Bane ayo bantuin gitu loh Jadi lebih jelas lah gamenya ya Jadi lebih kompak lah jadinya Kalau ada bantuan custom sinyal ini guys ya Oke guys jadi itulah dia semua patch note 1.5.52 Yang akan segera hadir di original server Mungkin pada tanggal 12 Februari nanti Ketika heroif hadir atau bisa lebih cepat Jadi persiapkan saja diri kalian Untuk meta-meta terbaru yang akan segera hadir Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa di like, komen, subscribe tentunya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye Bye